Menjelang Lebaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan, keluarkan kebijakan untuk peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut terkait kartu BPJS yang dapat digunakan di seluruh VASKES mana saja di Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Peserta BPJS yang ingin bepergian atau mudik lebaran dapat menggunakannya selama di perjalanan maupun di luar daerah dari tempatnya terdaftar sebagai peserta BPJS. Pelayanan ini diberikan diberlakukan dari 7 hingga 23 Juni mendatang. Ini memungkinkan bagi peserta pemegang kartu BPJS Kesehatan, kalau kebetulan datang ke Wilayta Balong dari kabupaten yang lain atau bahkan luar provinsi, silakan dia berobat di FKTP. Artinya untuk tanggal 7-8 ya, tapi kalau sudah tanggal 11 ke arah ke 11-12 itu silakan dia langsung ke UB di Rumah Sakit Badarudi. Jadi tidak masalah, jadi kalau mereka datang di tanggal 11 nanti, sakit, mangguk, silakan berubah. Dipakai kartu biasa yang masih ada, itu termasuk obat-obatan di sana. Itham menjelaskan, jika fasilitas tingkat 1 seperti klinik dan puskesmas di Tabalong Tutup ketika tanggal tersebut, maka pelayanan kesehatan akan dialihkan langsung ke rumah sakit. Pelayanan yang diberikan pun sama seperti pelayanan yang diberikan vaskes di tempat pemegang kartu BPJS terdaftar, baik untuk pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, maupun obat-obatan. Pemilik kartu BPJS pun berhak mendapatkan pelayanan sebanyak 3 kali selama di luar daerah. Idha menambahkan, pelayanan kantor BPJS selama masa cuti bersama akan dilakukan secara on call. Sehingga apabila pemegang kartu BPJS mendapat masalah pelayanan kesehatan di vaskes, maka akan dibantu melalui nomor pelayanan. Henry Ani, TV Tabalong melaporkan.